Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ismira Nurha Biza Mahasiswa semester 1 Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Di sini saya akan menjelaskan materi terkait alat-alat yang digunakan untuk mengukur cuaca dan iklim Yang pertama yaitu alat untuk mengukur lama penyinaran matahari Alat ukur yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari disebut Sunshine Recorder umumnya berjenis Campbell Stocks Campbell Stocks terdiri dari bola gelas pejal dengan diameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa dan pias berisi skala waktu untuk jejak penuh bakaran Prinsip kerja alat ini cukup sederhana Saat sinar matahari mengenai bola gelas tersebut sinar matahari akan dipokuskan hingga mampu membakar pias yang ada di bawahnya panjang jejak yang terbakar pada pias mengin dikasih lamanya penyinaran matahari sampai ke permukaan bumi satuannya yaitu jam dan dalam persen yang kedua yaitu alat ukur radiasi matahari pengukuran dari radiasi matahari dalam kaitan dinamika cuaca dan iklim bertujuan untuk mempelajari transformasi energi antara ruang dan waktu mempelajari distribusi dan variasi dari radiasi datang radiasi keluar dan radiasi net memperifikasi alogrid dan pengukuran radiasi matahari dari satelit cuaca alat ukur yang digunakan yaitu gunbelani dan aktinograp yang pertama gunbelani digunakan untuk mengukur akumulasi harian intensitas gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi satuan pengukuran gunbelani adalah kalori per sentimeter persegi per hari atau kalori per sentimeter persegi per menit alat ukur kedua yaitu aktinograp aktinograp merupakan alat ukur radiasi matahari otomatis menghasilkan pengukuran radiasi gelombang pendek dari matahari dan atmosfer berupa grafik pada sebuah bias prinsip kerjanya pada saat radiasi mencapai sensor berupa bimetal maka perubahan panas akan membengkokkan kepingan bimetal tersebut meninggalkan jejak pada bias yang telah dikonversi menjadi nilai radiasi pada bias aktinograp grafik yang dihasilkan oleh bias aktinograp masih merupakan nilai sesaat pada setiap waktu untuk mengkonversi menjadi intensitas radiasi matahari diperlukan sebuah alat bantu yang disebut planimeter hasil pembacaan dengan planimeter menghasilkan nilai intensitas radiasi matahari dalam satuan kal per cm persegi yang ketiga yaitu alat ukur suhu udara pengamatan suhu udara menggunakan satu set termometer yang terdiri dari satu termometer bola kering yaitu untuk mengukur suhu udara biasa dua termometer bola basah yaitu untuk mengukur suhu titik embun yang ketiga termometer maksimum untuk mengukur suhu tertinggi dalam satu hari yang terakhir yaitu termometer minimum untuk mengukur suhu terendah dalam satu hari dalam pengamatan suhu udara termometer diletakkan dalam sebuah shelter pelindung yang dinamakan sangkar meteorologi setinggi 120 cm fungsinya adalah untuk mencegah radiasi matahari langsung mengenai termometer tersebut pada wilayah tropis sangkar meteorologi memiliki dua pasang pintu pada arah utara dan selatan gunanya untuk menghindari paparan langsung cahaya matahari terhadap alat ukur cuaca dan iklim yang ada di dalamnya yang keempat yaitu alat ukur kelembapan udara alat ukur cuaca dan iklim untuk kelembapan yang paling sederhana adalah menggunakan sikrometer yang terdiri dari termometer bola kering dan bola basah hasil dari pembacaan termometer ini akan dikonversi pada sebuah tabel khusus untuk mendapatkan nilai kelembapan termometer bola basah sebenarnya merupakan termometer biasa yang kemudian dilengkapi kain muslin yang selalu basah secara pisis suhu hasil pembacaan termometer bola basah menggambarkan suhu udara yang dicapai jika uap air mengembun pada tekanan tetap yang kelima yaitu alat ukur penguapan alat ukur cuaca dan iklim untuk penguapan di area terbuka adalah panci penguapan terbuka atau open pan dan untuk di ruangan adalah pice epaporimeter satuan penguapan dari keduanya adalah milimeter penguapan yang diperoleh dari panci penguapan merupakan representasi dari tebalnya lapisan air yang menguap di alam terbuka seperti dari danau laut dan sungai satu set alat ukur panci penguapan terdiri dari termometer air cup counter anemometer 0,5M hok gauge untuk mengukur tinggi air dan steel well yaitu tempat menempatkan hok gauge cipoporimeter digunakan untuk mengukur laju penguapan dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan juga terhindar dari gerak angin yang keenam yaitu alat ukur tekanan udara alat ukur cuaca dan iklim untuk tekanan udara adalah barometer barometer ditempatkan dengan ketinggian 120 cm pada suatu ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung satuan tekanan udara yang dipakai adalah milibar barometer paling awal digunakan adalah barometer jenis raksa seiring regulasi pengetatan penggunaan air raksa maka sekarang alat ukur yang digunakan yaitu barometer digital yang ketujuh yaitu alat ukur arah dan kecepatan angin umumnya kecepatan angin akan bertambah mengikuti ketinggian agar kondisi angin pada tempat berbeda dapat dibandingkan maka ditetapkan standar ketinggian yang sama dalam pengukuran angin permukaan yaitu pada ketinggian 10 meter alat ukur angin menggunakan anemometer anemometer terdiri dari dua bagian yaitu wine fan dan cup counter wine fan berfungsi berfungsi menentukan arah dari mana angin berhembus dalam derajat atau mata angin sedangkan cup counter berfungsi untuk mengukur kecepatan angin semakin cepat putaran cup counter berarti kecepatan angin semakin tinggi yang terakhir kedelapan yaitu alat ukur curah hujan alat ukur unsur cuaca dan iklim untuk curah hujan adalah penakaran hujan yang terdiri dari penakaran tipe observatorium atau PH dan penakaran hujan otomatis atau PH helman PH ops merupakan alat ukur curah hujan manual dengan menggunakan gelas penakaran adapun PH helman adalah alat ukur curah hujan secara otomatis dengan menghasilkan grafik curah hujan pada kertas pias data yang dihasilkan alat penakar hujan helman antara lain waktu terjadinya hujan periode hujan dalam jam intensitas curah hujan mm per menit atau mm per jam jumlah curah hujan dalam mm berikut saya cantumkan sumber yang saya gunakan sebagai referensi demikian ulasan tentang alat yang digunakan untuk mengukur cuaca dan iklim semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati